Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat bagi Bapak, Ibu, Guru semuanya dan teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita berjumpa lagi di webinar 3 Guru Youtuber. Untuk hari ini kita akan membahas yaitu mengenai instalasi software, lalu ada juga telegram desktop sama penjelasan mengenai hadiah kejutan. Jadi ini mungkin lebih membahas kepada masalah yang dihadapi teman-teman saat ini. Belum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga nanti webinarnya tidak ada halangan apapun, baik sinyal maupun kendala di laptop ataupun yang lain. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Oke, untuk yang pertama. Untuk instalasi software, ini yang saya bahas mungkin yang sedang teman-teman hadapi minggu ini. Yang pertama yaitu cara download. Untuk downloadnya itu teman-teman bisa saya sediakan buat tempat yaitu Google Drive sama telegram desktop. Kalau yang di telegram desktop, lewat Google Drive atau lewat telegram. Untuk yang Google Drive ya, linknya sudah saya share ya, baik di telegram maupun di classroom. Nah, ini di klik nanti akan menuju di sini. Ini yang kemarin ini ada dua, tetapi yang software Bandicam itu sama Google di hapus ya. Selainnya ditandai penyalahgunaan, makanya ini saya hapus jadi tinggal satu. Dan mungkin kalau saya hapus lagi juga sama, jadi ditandai penyalahgunaan. Makanya ini saya hapus ya. Oke, untuk downloadnya mungkin teman-teman yang baru belajar melalui ini. Ini yang saya buka di browser satunya. Nah, ini saya paste. Ini masih pakai akun yang ini ya. Oke, ini coba pakai akun default. Oke, saya paste lagi. Oke, misalkan kalau menemukan seperti ini ya, itu tinggal klik kanan ya. Lalu pilih download ya. Klik kanan, download. Nah, misalkan seperti ini. Kita dapat memindah file untuk mendeteksi virus ini, pilih tetap download. Dan ini kenapa kok terjadi seperti ini? Ini terjadi untuk semua file yang di-upload di Google Drive dalam bentuk WinRAR. Kalau dalam bentuk WinRAR, mereka tidak bisa nge-can. Pilih tetap download. Oke, dan pilih tempat penyimpanan. Misalkan di sini, save dan tunggu sampai selesai. Ini saya cancel ya. Oke, itu ya. Untuk download yang melalui Google Drive. Ada pun kalau yang melalui sense-sense, melalui Telegram ya. Sudah saya update. Kemarin saya pisah-pisah. Mulai yang ini, ini sama ini. Ini yang untuk Movavi. Yang untuk Bandicam ini. Ini di-download semuanya. Oke, ini ya. Ini di-download. Nah, nanti hasil downloadnya itu dijadikan dalam satu folder. Kalau menurut saya, teman-teman lebih enak misalkan kalau sudah punya laptop itu pakai Telegram desktop. Ini kan saya pakai Telegram desktop. Jadi, tidak hanya di HP, tapi di laptop itu ada. Jadi, nanti tersinkronisasi ya. Jadi, pakai laptop, pakai PC, itu semua tersinkron dari HP kita. Ini di-download. Setelah itu jadi satu. Jadi satu folder lah. Jadikan satu folder. Untuk yang Movavi, ini yang di-install bukan yang video chapter atau video editor plus. Ini file pendukungnya. Ini sudah saya jelaskan di video tutorial, di-copy di bagian C itu ya. Sudah open location seperti itu ya. Yang di-install ini ya. Ukurannya 62 MB. Teman-teman perhatikan ukurannya. 62 MB. Kalau yang ini, ini dalam satu folder nanti yang di-install. Itu yang ini, bandycam 5.02 ini ya. Dan kalau nanti pakai ini, nanti sudah tanpa watermark. Jadi, watermarknya hilang. Oke, itu ya untuk cara install. Oke, untuk winrar. Oke. Untuk cara ekstrak ya. Mungkin teman-teman yang baru winner itu apa kan seperti itu. Oke, saya cari dulu ada winner tidak di sini. Misalkan. Oke, ini ya. Misalkan ini. Ini saya punya rare ya. Untuk winrar ya. Ini caranya ya. Klik kanan. Lalu ekstrak here ya. Yang paling mudah ekstrak here. Maka nanti akan muncul ya. Ekstrak here. Nah, ini logo. GAMD2. Akan muncul nanti di tempat folder. Di unit ekstrak ya. Klik kanan. Ekstrak here. Nah, kalau terjadi seperti ini. Berarti sudah ada file sebelumnya. Ini yes to all. Maksudnya replace ya. Klik kanan ekstrak here. Seperti itu. Untuk yang ekstrak dari winrar. Lalu jika error. Ini saya temui dari teman-teman yang pak error dan lain-lain. Ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama ketika download ya. Itu sinyal kurang stabil. Kadang-kadang naik turun. Sehingga kadang-kadang error seperti itu. Ada juga mungkin kalau teman-teman belum melalui telegram. Itu kan kadang prosesnya lama. Itu mungkin download belum selesai. Nah, itu nanti jika di ekstrak itu bisa error. Dan kalau kemungkinan juga. Itu ada yang. Karena antivirus ya. Antivirus. Karena antivirus. Nah, ini ya ada kemungkinan juga. Tetapi mungkin beberapa antivirus yang agak galak seperti itu. Agak galak. Agak sensitif. Waktunya antivirusnya sensitif. Gampang mengenali virus. Dan kalau yang itu. Teman-teman perlu menonaktifkan antivirusnya. Tergantung dari antivirus. Antivirusnya apa. Tapi kalau yang saya pakai ini. Kan sudah saya pasang di laptop. Saya pasang di PC. Itu enggak masalah. Enggak ada virusnya. Dan sudah saya scan juga. Enggak ada virusnya. Oke, itu ya. Untuk cara installnya. Yang jelas. Untuk cara install. Teman-teman. Jangan mengaktifkan internet. Jangan mengaktifkan internet. Dan jangan. Misalkan. Silahkan klik update. Jangan di update. Kalau di update nanti. Otomatis di nulian terbaru. Dan perlu registrasi. Dan makanya. Jangan aktifkan internet. Untuk saat menginstall. Ada pun nanti. Kalau misalkan dalam penggunaannya. Gimana? Dalam penggunaannya. Teman-teman. Lebih baik. Kecuali untuk konten yang. Untuk internet. Itu nanti. Kadang-kadang itu agak berat. Kadang-kadang. Tergantung dari. Spesifikasi laptop. Teman-teman. Kan ada yang. RAM-nya dua. Ada empat. Semakin RAM-nya besar. Itu. Kemampuan. Membuka. Software. Atau aplikasi. Itu semakin banyak. Contohnya ini. Ini kan. Saya pakai RAM 8. Ini. Buka banyak. Tapi itu. Tidak masalah. Ada aplikasi-aplikasi itu. Tidak masalah. Tapi ada batasannya. Lalu misalkan. Ingin melihat. Ini ya. Text. Metamanya. Text manager. Nah. Ini di bagian. Di sini ya. Kalau punya teman-teman. Mungkin di bagian bawah. Saya punya. Saya tidak perlu di atas. Klik kanan. Klik kanan. Pada salah satu. Ini ya. Salah satu yang ada ikannya. Pilih. Text manager. Text manager ini. Mengetahui performa dari. Laptop. Atau PC kita. Ini ya. Google Chrome ini. Matanya banyak. Ini. 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 Misalkan. Teman-teman. RAM-nya 2. RAM-nya 2. Kan ini. Sudah merah. Saya yakin ini sudah merah. Ini kan RAM-nya. Ini RAM-nya 8. Ini lumayan ya. Ini maksudnya lumayan berat. Karena ini hingga. 8. 4. Coba saya kurangi. Telegram-nya saya plus. Kita cek. Telegram-nya sudah berkurang. Ini masih 8. 4. Power mirror. Windows-nya. Jadi. Kalau teman-teman. Terlihat kalau lemot. Maka. Beberapa aplikasi itu. Silahkan di close. Atau ditutup. Oke. Kalau di sini nanti. Kalau tidak paham. Jangan ya. Cukup yang di atas ini saja. Mantau. Ini berkurang 1%. Kalau ini. Jangan ditutup ya. Power-nya nanti. Oke. Seperti itu ya. Jadi teman-teman. Pastikan. Perhatikan juga. Kalau misalkan. Misalkan. Jangan mengatakan internet. Dan nanti. Jangan di update. Oke. Seperti itu. Lalu untuk. Telegram desktop ya. Oke. Untuk installnya. Teman-teman. Perlu menuju ke. Ya. Telegram. Ketik saja di Google. Telegram desktop. 32 bit ya. Misalkan. Teman-teman pakai 32 bit. Atau telegram desktop biasa. Ini. Nah. Telegram juga menyediakan web. Jadi kan. Kalau web nanti. Masuknya di Google Chrome. Kalau desktop yang tadi. Yang saya pilih itu ya. Nah. Itu rekomendasi. Yang mending. Telegram desktop. Juga makan. Memori juga. Kalau misalkan berat ya. Pakai web saja. Tidak masalah. Yang penting. Jangan mengandalkan. Yang di sini. Maksudnya. Kalau ketika download. Itu melalui HP itu. Lumayan berat ya. Mending. Pakai telegram desktop. Atau web. Gitu ya. Dan nanti. Kalau yang misalkan desktop itu. Otomatis. File yang terdownload itu. Masuk ke ini ya. Ke download telegram desktop. Jadi. Semuanya itu akan. Masuk ke sini ya. Ini. Penyimpanan dari telegram desktop. Semua bisa diatur ya. Di sini. Flexible. Oke. Selanjutnya. Masalah hadiah kejutan. Nah. Di sini yang. Saya temukan banyak kasus yang melakukan kesalahan. Sehingga menyebabkan. Ini. Tidak dapat ya. Oke. Saya jelaskan ya. Oke. Banyak yang gagal dapat adiah. Karena ini. Yang pertama yaitu. Tidak memenuhi syarat pertama. Apa syaratnya? Yaitu. Tidak memakai. Memakai profil WA. Nah. Dan kan. Kan. Urutannya kan saya undi. Saya undi. Lalu. Tahu namanya. Nah. Kadang-kadang. Teman-teman. Misalkan. Ini ya. Contoh ya. Contoh saja. Ini ada. Contoh saja. Ini cuma. Motivasi saya. Nah. Kalau. Ini benar. Motivasi saya. Tetapi. Tetapi. Cara menghubunginya saya yang susah. Cara menghubunginya saya susah. Ini motivasi saya kan. Tidak jelas. Siapa ini yang saya hubungi. Kan seperti itu. Nah. Makanya. Saya suruh. Silahkan tulis. Nama. Dan. Misalkan sekolah. Atau asalnya. Dengan begitu nanti mudah. Untuk melacaknya. Nah. Teman-teman. Melakukan. Kesalahan di sini. Makanya. Misalkan saya undi. Pakai ini ya. Misalkan contoh ya. Ini kan ada. Ini. Saya start ya. Nah. Ini contohnya. Nah. Ini kan. Ini benar komen. Tapi kan. Tidak ada ini siapa. Nurizah. Izzah itu. Namanya atau bukan. Itu tidak. Datanya tidak ada di sini. Saya cek melalui WA. Dan tidak ada. Makanya. Ini. Tidak dapat. Pick another name. Misalkan. Nah. Misalkan seperti ini. Maria. Mega. Tessa. Adventa. Misalkan ini. Nah. Ini. Saya cekkan ketika pendaftaran. Itu kan. Nomornya masuk. Saya cek. Ketemu orangnya. Saya hubungi. Seperti itu ya. Kalau. Jadi teman-teman. Yang mungkin. Mas. Baru. Ini ya. Baru tahu. Atau mungkin. Kok tidak dapat. Ada kemungkinan seperti itu ya. Tidak menyebutkan nama. Seperti itu. Setelah itu. Setelah tidak menyebutkan nama. Yang kedua. Ya itu. Setelah saya cek di WA. Kan. Ada profilnya. Nah itu. Profilnya tidak pakai. Ini. Tidak pakai. Tuibohnya. Jadi. Saya ini. Saya anggap sensual. Seperti itu ya. Bugur. Kan sudah ada persaratannya. Seperti itu ya. Nah itulah penyebab. Teman-teman. Kenapa kok. Pada kemungkinan. Mungkin sebenarnya. Teman-teman itu terpilih. Tetapi karena. Tidak menyebutkan nama. Ataupun tidak pakai itu. Hubungan. Maka. Akan. Saya alih. Saya. Acak lagi ya. Seperti ini. Tadi kan. Nah saya cek. Acak lagi. Seperti itu. Nah ini misalkan. Motivasi kami. Nah ini kan. Siapa ini. Saya menghubungnya kemana. Kan seperti itu. Tanya. Kalau yang namanya. Langsung saya skip. Skip another winner. Seperti itu. Nah kalau ini. Perkenalkan nama saya Reni. Jember Jawa Timur ini. Ini sudah. Kalau terpilih. Saya cek di WA. Pakai atau enggak. Kalau pakai. Tuibohnya. Saya hubungi. Kalau enggak ya. Ini. Saya skip. Itu ya. Untuk masalah. Dia di jutan. Untuk proses mengudi. Juga seperti itu ya. Jadi. Ini bukan. Saya acak gitu. Enggak. Sudah ada sistemnya. Jadi tinggal saya. Klik. Pilih gitu ya. Itu. Ini tinggal mengacak. Ini yang acak sistemnya. Enggak ada. Saya enggak tahu siapa. Yang penting saya acak. Dan namanya saya hubungi. Seperti itu. Itu ya. Sudah jelas ya. Jadi teman-teman yang mungkin. Enggak mendapat tadi ya. Itu kemungkinan sebenarnya dapat. Tapi karena. Ada ini. Enggak menisar. Akhirnya enggak dapat. Itu ya. Itu mungkin untuk. Penjelasannya. Mengenai masalah yang. Mungkin teman-teman hadapi minggu ini. Untuk selanjutnya. Kita akan tanya jawab saja ya. Biar lebih ini. Biar lebih menyelesaikan masalah ya. Biar lebih mengenai juga. Oke. Silahkan. Kalau ingin bertanya. Silahkan. Angkat tangan pakai. Ini pakai. Reaksi ya. Yang pertama silahkan. Bu Suci Harmeti. Ini yang kemarin ya. Iya. Bu Suci. Dari yang sebut nama dan asalnya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin. Saya dari SMK Negeri 1 Tambelang. Kebetulan memang saya sibuk. Tapi insya Allah. Karena niat saya yang bisa. Saya pasti belajar. Nah. Saya itu baru tadi pagi. Download. Download. X-Men. Tapi kan pasti saya. Lihat video sampai tuntas. Setelah saya tahu. Biasanya kan saya pakai. PowerPoint juga. Nah. Itu kan kendalanya. Ya gitulah. Pokoknya kurang. Kurang. Misak. Walah. PowerPoint. Nah. Setelah saya lihat sampai habis. Sudah. Sudah dijelaskan semua. Tapi ada yang tertinggal. Disitu equation belum dicontotkan. Jadi saya penasaran. Tapi saya belum sempat ini. Saya baru download. Baru saya buka. Ntar saya coba bikin. Karena saya matematika ya. Ntar saya coba tuh equationnya. Ini belum saya coba. Nah maksud saya kok equationnya gak dilihatin sih. Nah gitu. Kan saya tertarik banget tuh. Misalnya dibagi statistik itu ada. Penyebaran data. Ada peluang. Ada macem-macem. Nah itu pengennya kan muncul lah rumus. Kalau misalnya setelah rumus terus saya langsung kasih contoh soal gitu kan. Bagus juga. Memang mungkin lahannya harus lebih luas ya. Kalau sampai ke contoh soal. Ya mungkin itu aja. Terus untuk bandy camp. Maaf kemarin tuh saya duluan bikin. Karena sibuk. Jadi pas sempat saya langsung ngeduluin buka. Tapi tetap saya lihat videonya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan. Pas nanti praktek maksudnya ada tambahan ilmu lagi buat saya. Itu yang bandy camp. Kalau yang mau apa? Mau Fafi. Saya belum coba. Nah itu maksudnya katanya maker itu. Apakah menghilangkan nama bandy camp sama waktu yang 10 menit bisa hilang? Atau gimana itu ya? Nah mungkin itu aja. Terima kasih Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Marni S.A.K. Oke silahkan Bu Siti Marni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Bu Siti Marni dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara Pak. Oke. Ya Bu. Saya masih terkendala dengan entah dari laptopnya mungkin yang kurang bisa untuk download. Biasa kalau pas mendownload ada keluar download apa itu? Download manager. Iya, manager itu. Saya tidak tahu bagaimana caranya menggunakan itu. Iya, jadi saya MOVAPI-nya sudah terdownload. Tinggal ini apa, X-Min-nya sama bandycam-nya belum. Karena terkendala itunya Pak. Oke. Oke. Pertanyaan lainnya Bu? Iya, itu saja. Masih terkendala pada apa menginstall itu, apa mendownload itu. Jadi belum sempat diinstall begitu, tapi masuknya susah. Ibunya pakai, sebentar, ibunya pakai Windows berapa Bu? Windows 10. Windows 10. Ada pertanyaan lainnya? Iya, kemudian itu dulu Pak yang saya tanyakan. Oke. Saya tamung dulu ya Bu. Iya, makasih. Oke, makasih Bu Siti Marni. Iya, makasih Pak. Sama-sama, saya tamung dulu ya. Oke, silakan Pak Nurlihan. Pak Nurlihan. Oke, saya anu dulu. Pak Nurlihan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Siti atas kesempatannya dan pemberian ilmunya. Ini saya takjub Pak ketika melihat bandicam yang terbaru. Ternyata saya juga komen di grup kemarin apakah tampilannya bandicam itu seperti ini. Karena tidak full. Tapi setelah saya coba, alhamdulillah, bandicam yang saya pakai ini tanpa watermark. Tidak ada watermarknya ini. Biasanya dulu saya ada watermarknya. Sekarang hampir. Cuman yang ini saya tanyakan nanti di Mofafi-nya ini, Pak-Bak. Memang di Mofafi ini belum praktek ya, Pak-Bak. Atau masih akan praktek. Karena terserang, saya kemarin ditunjuk jadi proktor. Jadi sempat ketinggalan. Doktor S3 apa ternyata? Anu, proktor Pak. Proktornya ANBK ini, Pak. Jadi tidak ketinggalan di Mofafi. Apa belum praktek atau belum ini, Pak? Belum. Insya Allah kan dua minggu ini kan persiapan sudah selesai. Biasanya besok-senin itu sudah masuk ke bandicam, merekam, dan langsung nanti di-edit di Mofafi. Jadi kan bandicam itu sebenarnya ikutnya untuk editnya pakai bandicat. Bandicat saya rasa terlalu simple untuk itu. Makanya pakai Mofafi. Sebenarnya lebih bagus lagi pakai film Mora. Tapi film Mora yang terbaru itu kan versinya yang terberat. Yang ditanyakan berarti tadi ya. Mofafi atau belum. Mofafi kapan? Ada pertanyaan lainnya, Pak? Menurut Lehan? Terus ini, Pak. Ya, ini pertanyaan yang kemarin sebenarnya, Pak. Saya punya teman itu punya YouTube. Dan YouTube-nya itu, Pak. Karena sudah dapat apa itu dari Google AdSense. Terus ini sudah banyak subscribe-nya sudah juga. Cuma ketika mau mendapatkan reward, misalkan seperti uang itu, Pak. Itu hangus. Itu kenapa, Pak? Apa karena di akun YouTube-nya kena blokir atau bagaimana? Itu, Pak, pertanyaannya. Hangus ketika mau, ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan lainnya, Pak Nur Lehan? Sudah. Sudah, Pak. Oke. Saya tamu dulu, ya, Pak. Enggak, enggak. Oke. Oke, saya mau selanjutnya, Bu Dwi. Bu Dwi. Bu Dwi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, asalnya dari mana, Bu? Perkenalkan, saya Dewi Kanya dari MP Muhammadiyah Karangkukung, Silacap. Saya senang sekali mengikuti kegiatan ini, walaupun secara bertahap, apa namanya, memang kita pelan-pelan. Dan memang itu yang memang saya senangi. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, itu yang pertama, kemarin belum sempat saya tanyakan, yang di X-Mine itu, Pak, di X-Mine itu kan ada, apa tuh, yang equation editor, itu belum sempat dipraktekan oleh Pak Agu. Nah, ketika saya mencoba, itu ternyata saya harus login. Jadi akhirnya saya keluar lagi. Nah, itu mohon pencerahannya. Kemudian, yang kedua, saya sudah mencoba menginstall beberapa aplikasi yang sudah ditarankan dari channel YouTuber ini. Alhamdulillah, bisa sendiri. Walaupun berulang-ulang, itu memang ternyata videonya itu harus saya ulang. Karena sekali aja itu masih bingung. Perlahan-lahan, saya apa namanya, pause dulu kembali. Ternyata akhirnya bisa sendiri. Walaupun sempat tanyakan, ini gimana ya? Masa harus ke apa namanya, yang bisa komputer itu ke tempat servis. Iya, ke tempat servis. Sendiri tanpa bantuan siapapun. Saya ulangi lagi videonya, seperti itu ternyata, jangankan murid kita sebagai guru pun berbeda, berbeda-beda singkatannya. Sehingga, ketika saya mencoba diulangi lagi videonya, terlahan-lahan, akhirnya bisa dengan sendiri. Tetapi, yang di, saya yang ngerasa sayang sendiri itu, saya belum mencoba, mencoba membuka itunya aplikasinya. Karena masih menunggu apa namanya, materi berikutnya. Nah, mungkin di sini nanti bisa sharing atau gimana ya. mohon juga masukannya. Nanti, apakah sudah sempurna yang di install itu, ya ketika saya buka, hampir sama dengan teman-teman yang di grup Instagram itu dipotokan, oh yaudah sama. Jadi, ketika udah sama, yaudah, saya nggak pulang, nggak komen. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih sebelumnya. Sekali lagi, saya merasa senang ikut kegiatan ini. Semoga semuanya diterima kasih baik dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dwi. Oke, ini ya memang Alhamdulillah bisa ini ya, bisa membantu teman-teman lah ya. Sekarang seperti itu. Oke, ini saya tamung dulu. hasil yang sudah fikir. Oke, selanjutnya yang temukan dulu ya, Bu Dwi, pertanyaannya. Selanjutnya, sudah berapa ini tadi? Satu, dua, tiga, empat, kurang satu lagi ya. Lima-lima saja ya, biar nanti terjauh, ini lebih mengena ya. Oke, silahkan Bu AITIN, Bu AITIN. Bu AITIN. Sudah si Unmode. Kalau Bu AITIN. Oke, oke. ini saya skip dulu ya, ini sudah. Bu AITIN? Sudah, sudah kedengeran belum? Sudah kedengeran, Bu. Ya, yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Abu, atas pencerahannya dan bimbingannya. Saya, Ibu AITIN, Muntahasa Putra dari SMKN 12, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pak Abu, ini saya, walaupun secara tertatih-tatih, kemarin dalam menginstall Bandicam, kemudian Mopapi, dan kemudian Xmin juga, Alhamdulillah, sudah, sudah di-download, gitu ya, kemudian sudah di-install. Nah, tetapi dalam pemakaiannya, terus terang, belum, belum bisa. Karena, ya, kemarin itu keburu banyak tugas dari itu, di kelas 12. Nah, jadi, saya itu belum sempat cara memakainya itu seperti apa, gitu, masih belum begitu, begitu paham. Walaupun saya berulang-ulang, gitu, apa sih namanya, memutar dari video yang Pak Abu kirimkan, baik itu di pelajaran ke-8, ke-9, atau ke-7, itu diulang-ulang, tapi, belum begitu bisa cara pemakaiannya, terutama Mopapi, itu yang paling, yang paling kurang begitu paham. Begitu aja sih Pak Abu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aitin. Oke, ini saya tamung dulu ya. Oke, akan saya coba jawab satu persatu ya, dari pertanyaan yang sudah masuk, yang lainnya nunggu dulu ya, kita lima-lima. Oke, ini yang pertama dari Bu Suji Harmeti. Oke, kita masuk ke ini ya, penggunaan rumus di X-Men ya. Oke, di sini ini X-Mennya. Oke, untuk yang X-Men yang free itu teman-teman coba apakah bisa enggak equation-nya ya. Rumusnya itu bisa tanda. Coba saya grid ya. saya malah, sebenarnya malah jarang menggunakan yang ini. Yang ini kan ada dua X-Men yang bentuk aplikasi sama yang dalam bentuk website. Saya pakai yang website. Kalau website itu enaknya tersinkron dengan laptop satu, laptop dua, seperti itu. Kan saya pakai laptop sama pakai PC. Misalkan saya keluar, saya ngedit di luar ya, di luar. Misalkan di rumah, ngedit di komputer, seperti itu. Saya pakai website. Tapi yang website ini fiturnya kurang lengkap dibanding yang aplikasi ini. Banyak ini ya, yang menu yang enggak ada kalau website enaknya tapi tersinkron. Jadi misalkan di luar kota ataupun ngajar di sekolah, itu kita enggak perlu copy paste ketika mau buat materi. Biasanya saya kan ada waktu luang itu saya gunakan buka laptop, ini lihat cek materi seperti itu. Oke, kita coba yang bagian rumus. Ipe or paste latek. Oke, ini saya belum pernah mencoba juga. Coba ya. rumusnya apa ini misalkan. 3 3 kali 2 Oke, sama dengan. Ini seperti ini ya. Oh, ini ya. ini yang pangkat. Ini preview-nya. Ini ada ada ini ada keterangannya. Ini ya. Teman-teman klik ini ya. Ini insert equation. Nah, setelah ini kan ini ada icon tanya ya. Diklik. Klik. Nah, maka akan menuju website. Nah, ini what's command dash x-man equation support. Seperti ini. Misalkan ini ya. Latek-nya ini. Simbolnya ini. Fiturnya seperti script. Jadi, misalkan A pangkat 2. Oke, ini pangkatnya. Misalkan ini ya. Saya copy. Misalkan saya masukkan di sini. Nah, ini. Misalkan 2 pangkat 2. preview-nya ini. Nah, ini kan ya. Jadi, baratnya ini kodenya. Kodenya. Kodenya bisa dilihat di sini. Saat ini tadi diklik mata menuju website. Nah, ini ada rumusnya. Misalkan simbolnya ini ya. Teman-teman untuk menentukan pilih yang simbol dulu. Misalkan A pangkat 2. Apa ini? Kalau sini bacanya apa? Saya kurang paham. A pangkat 2 plus 2. Seperti ini. Cek 3 per 2. Dan seterusnya. Silahkan teman-teman cek sendiri. Ini root akar 3. Misalkan akar 3. Kita coba ya. Ini saya copy. Misalkan mau masukkan akar 3. Saya copy latex-nya. Lalu saya klik di sini. Nah, di sini jadi akar 3. Jadi, lihat dulu simbolnya di sini. Ini sudah banyak. Saya tidak hafal ya. Tapi teman-teman tinggal ketik saja di tadi. Pilih lihat yang simbol. Mau dimasukkan ke apa. Ini misalkan saya copy. Saya masukkan ke sini. Nah, ini akar 3. Akar 3. N-nya ini berapa? Misalkan N saya masukkan 3. Nah, di sini 3 akar 3. Kan 27. Seperti ini. Sama dengan berarti 3 ya. 3 kali 3 9 9 kali 3. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oke, itu ya. Teman-teman tinggal cek ini copy paste simbolnya yang latex ini. Latex-nya. Tapi yang dilihat dulu ininya dulu. Simbol apa di pilih setelah itu copy latex-nya. Ini latex-nya yang bagian sini. Dan masih banyak lagi. Time saya copy. Masukkan di sini. Oke, ini fase 3 sama dengan titik-titik misalkan. Oke, ini ya. 27 akar 3 kali 3 sama dengan seperti itu. Itu ya. Silahkan teman-teman coba. Dan sebenarnya ini pertama kali saya pakai ini. Maksudnya pakai equation walaupun ya karena memang saya tidak mengajar matematika lah ya. Tapi ya baru pertama ini. Jadi kita itu mengajar dan belajar. Sama-sama belajarnya. Oke, itu ya. Untuk masalah ini rumus di X-Mind ya. untuk crack itu fungsinya ya. Fungsinya itu untuk menghilangkan waktu. Kan biasanya kalau trial itu kan waktu ada batas batunya. Itu di kalau sudah kita crack itu waktunya hilang dan watermarknya hilang. Itu ya. Itu fungsi dari crack. Tapi untuk caranya ya tergantung dari tempat kita mendapatkannya. Seperti itu. ini untuk teman-teman yang mungkin masih bingung kadang-kadang ketika kita beli laptop itu atau install Windows kadang-kadang sama yang tempat service itu dipasang sekalian sama internet dan manager. Kadang-kadang mereka tidak mengaktifasi sehingga muncul perlu login atau perlu daftar menggunakan email dan itu sangat dungganggu sebenarnya itu. perlu ke-teman ngetahui ketika download itu internet download manager itu cuma alat pembantu. Misalkan tidak pakai EDM nama singkatan yang sering dikenal itu EDM kita tidak pakai EDM itu tidak apa-apa tetap bisa download. Ini hanya untuk memfokuskan sinyal. Kalau wifi lima orang satu pakai EDM nanti kecepatan internetnya di sama EDM jadi lebih cepat tapi merugikan mengganggu temannya seperti itu. Untuk uninstallnya teman-teman kalau misalkan pakai Windows 10 klik this PC lalu uninstall or change a program di sini klik this PC lalu lihat bagian atas uninstall or change a program lalu klik dan cari yang namanya internet dulu manager kalau di sini tidak ada internet saya tidak pakai saya tidak pakai saya langsung pakai Google itu sudah cari misalkan cari softwarenya misalkan sudah ketemu misalkan ini misalkan ini internet download manager EDM klik uninstall dan ikuti perintah uninstall dengan begitu nanti EDM akan terhapus dari laptop kita seperti itu oke untuk X-Men sama bandycam nya oke itu ya untuk silahkan download dulu kalau teman-teman pakai telegram desktop itu tidak perlu pakai EDM install telegram desktop tapi uninstall dulu yang terjemputin EDM nya diuninstall saya itu download itu bisa nanti tinggal di install sesuai dengan tutorial yang sudah saya siangkan ya sudah saya share oke oke dari Pak Nurlehan mulai Movavi kapan untuk bandycam sama Movavi insya Allah kita mulai Senin Senin kita yang saya share itu bandycam dulu ya bandycam dulu nah ini ini sudah mulai praktik pembuatan video lalu nanti editingnya pakai ini pakai Movavi nanti settingnya bandycam bagaimana akan saya jelaskan ya kalau enggak besok Senin besok selasa ini menyesuaikan karena kebetulan ini ada dua kelas di jalan jadi satu hari dua materi yang satu untuk kelas desain yang satu untuk kelas ini ya semoga nanti enggak makan waktu banyak untuk editingnya karena kalau yang lama itu kata-kata ngeditnya durasi videonya 10 menit itu editnya bisa 10 atau 20 plus rendernya itu bisa 30 atau 1 jam yang lama biasanya di situ untuk yang ini masalah Movavi mulainya kapan setelah bandycam merekam nanti akan saya share cara ngedit video yang sudah kita merekaman jadi direkam yaitu ditata dimufapi yang ini masalah adsense ini tentunya ada banyak faktor mungkin ada pengaruh hak cipta dan lain-lain bahasanya di youtube itu ada hak ciptanya maksudnya misalkan terutama musik atau video jadi teman-teman kalau milih misalkan tergantung kontennya kontennya apa ada musik karena hak cipta itu bisa monet atau bisa tidak tergantung dari masing-masing copyright ini banyak faktor makanya kalau yang di guru youtuber kan guru jadi buat konten asli dari masing-masing guru atau masing-masing peserta dengan begitu nanti tidak kena cipta karena kan pakai punya diri sendiri nanti tentunya juga diperhatikan lagu yang mau dimasukkan kita cari yang no copy rack seperti itu selanjutnya ini tadi Budwi ini sudah yang question rumusnya rumusnya sudah saya set tadi untuk ini melihat tentunya untuk menginstall itu kalau teman-teman masih masih belum bekerja di dunia TIK maksudnya install software ini memang butuh banyak belajar dan banyak mencoba dan kalau dicoba-coba sebenarnya bisa tetapi memang butuh waktu kalau teman-teman punya waktu silahkan coba di adik dan seperti itu tapi misalnya tidak punya waktu dan punya mungkin kelebihan dana misalkan ada uang sisah daripada buat beri rokok atau jajan buat install software itu juga bisa kalau install software kemungkinan sekitar 50 ribu di tempat servis itu dapat install apa saja tergantung dari tempatnya untuk yang hasil yang sudah fake itu bagaimana yang saya bandycam dulu oke ini ya catat dulu teman-teman catat hasilnya kalau teman-teman sudah bandycam ini ya ini ini sudah belum ya ini masih kalau ada tulisan limited ini tadi berarti ini belum full ya ini ada tulisan ada batasan ini ya ada batasan 10 menit ini sepertinya kemarin kan sudah full saya install lang saya coba kalau misalkan ada tulisan kamu dibatasi 10 menit atau ketika mungkin teman-teman rekam tiba-tiba setelah 10 menit keluar atau stop berarti itu belum full ya kalau unregistered ini ini ya mungkin ini juga unregistered teman-teman ada tulisan ini tadi ada tulisannya maksimal 10 menit dan jangan di update jangan di update ini ini sepertinya sudah terbelum ini karena baru saya install ulang ini sudah ini tapi ini tidak apa-apa unregistered misalkan ini unregistered tapi ketika teman-teman tag rekam bisa lebih dari 10 menit itu berarti tidak masalah kita coba oke ini perlu milih lagi oke kita coba ini oke record stop oke oke ini hasilnya kita cek hasilnya oke kalau tidak ada watermarknya berarti sudah berhasil tetapi kalau misalkan ini kan ada watermarknya bagian atas berarti ini belum berhasil ya ya ini apa ini kan ada bagian atas ada ini www.bandican.com berarti ini belum berhasil mungkin nanti ini saya mulai lagi punya saya karena yang saya pakai sebenarnya bukan bandicam ya yang saya pakai itu Grandesia jadi kalau yang bandicam ini memang ketika teman-teman laptopnya itu punya spesifikasi itu 2MB 2GB atau 4 nah itu rekomendasi pakai ini jadi itu ya silahkan teman-teman rekan dan kalau hasilnya di atas bagian atas ini ada bandicam atau ada batas waktunya 10 menit berarti itu masih belum full belum full version tapi kalau misalkan teman-teman enggak apa-apa ya enggak masalah tapi ada batasannya tapi 10 menit itu kalau video itu sudah lama sekali 5 menit 7 menit itu bergantung kontennya sih ya dan tapi yang mengganggu ini sebenarnya kalau saya kalau ada seperti ini bagian atasnya ini dapat disiasati dengan cara memberi ditutup ditutup sama shape ataupun yang lain jadi ini enggak kelihatan itu ya kalau menisiatif misalkan kalau ada watermark jadi kita tutupi itu ya yang bandicam jadi hasilnya nanti ada tulisan bandicam jika belum full itu ada tulisan bandicam dan ada batasan 10 menit oke kalau yang mempafi kita coba ya close dulu oke nanti sepertinya ini yang oke oke ini nah misalkan kalau ada seperti ini jangan di update ya close aja di close oke ini saya silang oke ini have about misalkan ini ya media bin enggak ada file kan ini ini perlu download ini sebenarnya di muhafi banyak ini ya banyak efek tapi sayangnya ini berbayar ya misalkan saya masukkan ini ya ini dari bandicam saya masukkan ke muhafi biblio oke 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 coba kita export ya export oke nanti untuk cara detainya nanti akan saya jelasin ini hanya untuk ngetek apakah ini ya sudah bilang watermarknya atau belum oke ini ya new project oke kalau yang muhafi ini sudah full ya sudah full enggak ada tanda-tanda bahwasannya ini harus registrasi dan lain-lain tetapi kalau yang bandicam tadi itu ada ya ini tulisan unregistered sama hasilnya nanti ada tulisan www.bandicam.com itu ya itu ya untuk yang bu ini bu Dwi oke untuk bu Aiti nanti untuk pengguna software-nya kita mulai besok Senin ya besok Senin kita akan masuk ke materi bandicam oke mulai dari settingnya ya yang bandicam kan nanti di setting dulu jadi enggak langsung digunakan di setting set itu nanti digunakan kan kalau sudah rekaman pakai bandicam nanti di edit di memfapi kenapa kok enggak sekalian jadi satu ini karena ini software yang ringan makanya tempat buat sama editnya terpisah kalau di software yang berat itu jadi satu seperti di gamtesia itu ngedit sama rekam sama editnya itu satu tetapi berat sekali softwarenya oke itu ya oke itu untuk jawaban dari lima pertanyaan tadi mungkin ada satu dua tiga empat ada empat pertanyaan lagi oke silahkan Pak Kasan Kasan Bisri Pak Kasan Bisri halo Pak Kasan Bisri ya halo dengaran sudah kedengeran mbak dengaran ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh motor-motor hampir satu jam baru baru kita masuk ada beberapa pertanyaan dari kemarin antara bandycam dengan Mofavi dua alat yang berbeda cuma saya pikir ada isi kesamaan dari dua alat ini satu di bandycam ada rekaman kemudian di Mofavi juga ada rekaman apa tidak hati saja misalnya Mofavi atau mungkin fungsinya berbeda kemudian ketika saya coba untuk ada settingan microphone dengan spektrum saya bingung itu ada ada disable atau tidak ada rel rel set 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 kemarin saya coba untuk membuat video tapi begitu saya buat kedengaran sama kita tapi ketika saya tanya sama anak gimana kedengaran gak ada suaranya nah itu seperti itu yang ya kedengaran itu di bagian nama pak di suara jadi ketika di sama kita suaranya jelas sekali tapi ketika kemudian kita share kepada anak anak ternyata restoranya pak itu di maksudnya sudah hasil jadi atau gimana pak maksudnya itu yang ada kendengaran di maksudnya kan ada ada settingannya kalian setting yang speaker sama mikrofon mungkin barangkali disitu yang di zoom atau saya saya ingin dulu ketika saya ini mencoba untuk menampilkan video powerpoint nah kita kejelasan apa kedengaran banget tapi ketika kemudian kita coba share ke anak-anak saya tanya ke anak-anak gimana anak-anak kelihatan kelihatan kedengaran enggak pak seperti itu masalahnya ada gimana coba kalau kita udah kayak begitu kita kedengaran tapi di sana enggak kedengaran suaranya mungkin ada settingan yang harus seperti apa settingannya ketika kita buat video kedengaran sama kita juga kedengaran sama mereka oke ada pertanyaan lainnya pak oke itu saja sebenarnya terima kasih terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh SMA N4 Kota Tangerang oh iya pak siap oke selanjutnya saya tambang dulu pak Kasan Bisri selanjutnya pak Warsono Pak Warsono Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Berkatuh iya terima kasih saya langsung tanya aja ya iya kenalan dulu pak oh iya nama saya Warsono dari SMP Negeri 2 Majinang Cilacap Jawa Tengah pertanyaan pertama kalau di Xmin itu kalau untuk menulis Arab bisa enggak kalau bisa tolong diterangkan caranya yang kedua bagaimana cara membedakan aplikasi berbayar atau tidak berbayar yang ketiga saat install kemarin saya di Mufapi itu bapak menerangkan punya bapak kan Windows 10 ke 13 ya sementara punya saya Windows 7 nah disitu di tampilan layarnya ada perbedaan saya bingung aduh ini bagaimana langkahnya ada perbedaan layar akhirnya saya berhenti di downloadnya berhenti di installnya kemudian untuk Xmin ketika kita membuat video itu ngambilnya dari PDF apa bukan kan bapak memberitahkan di PDF kan disimpan nanti ketika kita buat video mau ditampilkan kita ngambil dari PDF apa langsung dari simpanan biasa kemudian yang terakhir ini saya masih bingung istilah watermark itu apa saya belum masih rada jauh IT watermark mau diterangkan dan lambangnya kayak apa di layar terima kasih terima kasih Pak Karsono saya tangguh dulu Karsono saya tangguh dulu ya Pak oke selanjutnya Pak San Sunjaya Pak Sunjaya siap siap Pak Sunjaya dari mana Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 dari SDN 2 Cimandiri Kabupaten Lebak Banten dari Banten bertanya ini saya dari tadi mau ini klik start video ini gak gak mau gitu kalau share video harus izin atin kan ini kalau di zoom ada di zoom ini sekarang juga gak bisa ini gak bisa itu yang diser apa Pak yang diser nabal to detect kameranya kamera gak bisa nyala gitu gimana itu cara teknis sudah iya dari kemarin itu di google apa tanya-tanya tapi masih belum bisa juga ini apa gimana ini teknisnya mungkin laptopnya gimana ini coba pakai webcam Pak webcam ya download dulu gitu ya maksudnya kan kalau di zoom gak bisa nampilkan ini nampilkan video kemungkinan ada masalah di webcam internal di laptopnya nah itu coba mungkin pinjem dulu mungkin punya temen yang punya webcam eksternal coba dipinjem gitu ya untuk masalah video yang di zoom ini oke untuk pertanyaannya Pak kameranya gak nyala ini juga gak usah nyala ada ini bagian bawah ini ya bagian mana ya bagian bawah ini kan ada ada video ataupun ada suara tinggal di klik saja jadi bahasanya disini munculnya you miss a novel to detect the camera gitu berarti itu masalah kameranya Pak iya ya itu aja terima kasih oke solusinya pergi ke tempat servis Pak baru nanti langsung kena nanti oke kayak gitu ya Pak Sunja ya oke selanjutnya Pak Nurleha lagi nih Pak Nurleha ada yang tanyakan lagi Nurleha Nurlehan Nurlehan terima kasih Bapak aku sini ini karena tidak ada yang bertanya sepertinya Pak saya bertanya lagi ini Pak ini apa ya Zoom meeting ini sangat sabar terus pesertanya juga hebat-hebat ini maaf saya juga apa ya salut sama pesertanya juga ini banyak yang sepuh tapi semangatnya luar biasa ini Bapak yang saya tanyakan tadi Bapak itu menayangkan Mufafi tadi Mufafi tadi itu yang ditampilkan Bapak itu kalau berhasil itu bagaimana ya apa ya apa ini berhasil menginstall tanpa watermarknya itu bagaimana itu yang pertama terus yang kedua itu tadi ada pro terus juga ada yang berbayar itu cara membedakannya itu bagaimana itu Bapak terus umpamanya kalau berbayar di Mufafi itu yang kalau tidak salah itu tadi tentang apa ini tentang tak buka dulu ini Bapak tak buka Mufafi saya mungkin yang packnya Pak itu berapa kalau yang berbayar itu itu saja Bapak terima kasih oke terima kasih Pak Nurlehan oke saya tambung dulu ya selanjutnya Bu Nurul Bu Riatul Bu Nurul silahkan Bu Nurul ini kemarin kaknya ditanya juga Bu Nurul saya admit ini sudah Bu Nurul halo halo Bu Nurul belum muncul suaranya Bu Nurul oke silahkan kepencet kepencet silahkan klik belum dengaran Bu Nurul tadi saya kepencet mood Bu Nurul klik nah saya tidak tahu ini ya sudah saya unmute oke silahkan dicoba coba itu ya Bu sambil ini dari Pak Abdul Rahman silahkan coba dipencet yang tambah icon ini loh ya icon mikrofon sudah kedengeran sudah kedengeran Pak Bu kedengeran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Nurul Huriatul dari MI Islam Yahmuli Agung Kabupaten Tuban Jawa Timur ini yang kemarin ya yang ingin saya tanyakan langsung saja ya Pak Bu ya langsung saja Bu yang ingin saya tanyakan yang pertama itu perbedaan antara kita memakai PPT sama X-Mind lebih lebih mudah yang mana bagi saya sebagai pemula mungkin itu yang kedua saya sudah menginstall Bandicam sama Mokavis tapi saya memang belum pernah pakai dan saya masih menunggu arahan untuk hari Senin atau Selasa mulai praktek karena saya ingin tahu tentang tutorialnya dulu nanti dari Pak Bu bagaimana mulainya karena memang belum pernah saya memakai yang ketiga Insya Allah hari Senin atau Selasa kita sudah mulai praktek video rekaman sampai sekarang saya belum bisa melihat yang kemarin judulnya di Google Form yang di share sama Pak Abu untuk melihat judul yang langsung masukkan nama saya itu caranya bagaimana ya yang judul yang kemarin kita kumpulkan ada lagi pertanyaannya mungkin itu saja karena Insya Allah hari Senin Selasa sudah mulai praktek dan saya judulnya lupa kemarin tidak saya screenshot jadi masih merabah yang mana yang saya pakai dulu mungkin itu saja Pak Bu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Nurul saya tambung dulu ini kurang satu semakin banyak yang tanya oke satu dua satu dua tiga empat oke satu lagi saya tambung lima silahkan Pak Abdurrahman sudah saya unmute Abdurrahman sudah on tapi suaranya belum masuk sudah on tapi suaranya belum masuk ini mikroponnya sudah aktif tapi suaranya belum masuk ini pakai pc ya oke sambil nunggu biar dipertulkan kita ini ya silahkan di cek dulu Pak saya yang ini yang Afrita susah nanti dulu ya Pak coba di kabelnya di plug in mungkin di pot atau dimasukkan ini sudah on tapi suaranya tidak masuk silahkan dicoba dulu ya Pak ini silahkan Afrita susanti sambil nunggu Pak Abdul Afrita susanti Bu Afrita ya kalau ini Pak sudah ada suara sudah ada oke ini bareng Pak Abdul lulus saja ya Bu ya 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 Pak silahkan Pak Abdul yang baik Pak terima kasih banyak ini dari tadi saya menyimak sangat luar biasa ini semangat semua ini teman-teman ada berapa yang saya tanyakan disini Pak kemarin saya sempat tertinggal untuk menyimak beberapa video yang Bapak share itu di Youtube karena kebetulan kita lagi ada pengisi yang di BKN di MAK SAPK itu Pak dan kebetulan di tempat kami di kejamatan kami itu dilimpahkan ke saya sebagian untuk membantu mengerjakan akhirnya waktu saya untuk menyimak video-video Bapak share itu saya tidak sempat kemarin hanya beberapa yang sempat saya lihat setelah saya melihat tadi bahwa ternyata X-Men itu dibahas saya kan ada di web dan ternyata ada aplikasinya khusus Pak ya sempat saya scroll ke atas untuk melihat tempat tanggal mungkin bagaimana tapi saya belum menemukan aplikasi X-Men X-Men itu Pak yang di telegram mungkin ada atau bagaimana ya itu di share di mana Pak saya cek juga di classroom untuk melihat tugasnya enggak ada juga untuk download X-Men yang ada cuma Bendikam sama Fafi makanya saya mau pertanyakan itu apa memang di share Pak aplikasi X-Men atau bagaimana itu yang pertama karena yang saya cuma melihat yang saya buka-buka itu hanya di webnya saja itu yang saya jadi jadi itu yang pertama Pak yang kedua saya kan baru ini kan mic saya baru datang Pak kebetulan kemarin-kemarin saya cuma pakai mic yang biasa dan setelah saya melihat keren ini saya lihat punya bapak saya mungkin coba juga ya begitu mumpul lagi ada di Lasada tapi itu masih bingung Pak kayak tadi habis dimatiin kan kebetulan ini lengkap dengan apa ya kondenser apa ya Pak saya kurang terlalu paham itu untuk driver personnya itu kadang berpindah sendiri Pak ketika mati nah kemudian kadang juga ketika saya misalnya mereka rekam di bendik suara saya itu tidak kedengeran Pak seperti yang tadi itu suara jadi saya ngerekam ternyata setelah saya putar itu suara gak ada itu yang menjadi kendala kami kami mohon supaya ada apa namanya caranya kok nyambut kabelnya atau apanya untuk mic ini karena kita kan baru saya juga sempat ser di di youtube belum ada yang ini yang pas saya temukan untuk pengaturan kabel dari mic saya ini ke kondensernya kemudian masuk di pc itu yang saya belum tahu karena ini bukan langsung di pc ini Pak saya pasang kabel mic-nya itu jadi ada kondensernya makanya saya bingung di situ Pak saya cari-cari di youtube belum menemukan juga makanya saya ah momen ini momen bertepat ini saya mau tanya sama Pak itu yang kedua Pak kemudian yang ketiga di dua bulan kemarin Pak adik saya juga nge-youtube terus itu dia sudah sampai target dan dia sudah dapat pin dari google adsense cuman jadi kendalanya Pak kebetulan kan kita kan lagi di desa ini Pak jadi alamat yang di KTP itu beda dengan alamat yang di rumah di kota makanya pada saat kita dikirimi minta untuk dikirimi ping itu kita minta dikirim ke kota karena untuk pengiriman ke desa itu susah Pak kadang tidak bisa didapat sama sekali pas kita dapatkan karena dikirim ke kota itu singkat cerita ini kita ke rumah yang di kota kita ambil pas kita masukkan Pak itu tidak diterima sama pihak youtube karena alamat yang kita pakai itu beda dengan di KTP karena kita kan disuruh memperifikasi pakai KTP itu solusinya bagaimana itu Pak sampai sekarang ini ada saya berhenti dulu karena sudah berapa ya sudah 6 bulan dia jalani dan sudah sudah mempenceran tapi tidak ingin tidak bisa karena beda alamat Pak karena kan dia rumah di desa sementara alamat yang dipakai untuk pengiriman pingnya tadi itu kita pakai alamat di bawah ini yang kami mohon solusinya dari Bapak karena Bapak kan sudah jadi youtuber makanya kita minta solusinya Pak terima kasih Pak Salam dari Kabupaten Goa Selawasalatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya ngajar di SMP 20 Kota Padang begini Pak untuk aplikasi Bandicam kemudian Mova V dan X-Mine itu harus kita unduh semuanya tapi maaf sebelumnya saya sudah punya aplikasi yang lain saya sudah pakai Camtasia dan Kain Master begitu Pak Abu oke ya itu saja ya itu saja ya satu lagi kemudian waktu saya sebelumnya sudah sudah saya juga unduh juga yang maaf sebelumnya saya untuk melihat pesan-pesan di telegram itu banyak sekali jadi saya tidak begitu connect ke sana jadi saya connectnya hanya ke Google Google Meet saya lihat di situ semua-semua yang apa pesannya dari Pak Abu saya buka kemudian saya sudah coba coba unduh juga yang Mova V yang sudah yang ter install tapi yang lainnya belum kemudian coba saya buka Mova V itu layarnya memang hitam semua nampaknya Pak ya karena saya belum pernah melihatnya itu pun belum saya saya coba bagaimana penggunaannya gitu itu saya jawab Pak Abu oke terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Saya tamu dulu ya Bu iya iya Pak oke ini oke ini saya jawab satu persatu ini saya gelapkan ini tidak kuat ini sayanya terlalu terang oke saya jawab satu persatu ya pertanyaan pertanyaan oke ini dari pertama dari ini ya Pak Kasan Bisri oke oke ini sudah mulai tidak fokus ini saya oke yang Mova V sama Bendycam ya sebenarnya dari Mova V itu sudah menyediakan Mova V Screen Recording ya jadi Mova V itu ada Mova V Editor ada Screen Recording Bendycam itu juga ada Screen Recording Screen Recording maksudnya merekam layar kalau Bendy cut itu untuk mengedit atau memotongnya jadi sebenarnya masing-masing dari Mova V maupun Bendycam itu sudah punya perangkat mereka sendiri-sendiri nah kenapa kok berbeda karena karena yang saya temukan yang misalkan yang bisa biar ada bisa full version ini terpisah Bendycam sama Mova V agak sulit jika mencari Mova V editing video editor sama Mova V Screen Recording itu agak sulit ketemu satu version karena harus satu versi yang sama untuk cari yang ini cari yang full version kecuali kalau pakai yang trial atau mau beli yang asli itu bisa sekali download dua itu bisa bisa mumpuni tapi kalau yang kita mau cari yang yang biar full version itu agak sulit yang ketemu ini dan masalah kok ini sama-sama ringan seperti itu kalau misalkan teman-teman cari sendiri ketemu tidak masalah itu dipakai saja ya karena ya kita menyesuaikan saya menyesuaikan dari mayoritas ya jadi kalau teman-teman laptop misalkan bisa beli bisa mencari misalkan bisa beli tidak masalah bisa mencari full crack-nya atau full version-nya itu tidak masalah pakai itu saja oke itu ya dari Pak Kesen Bisri oke selanjutnya dari Pak Warsono dari Celacap ya yang X-Main X-Main menulis Arab bagaimana oke bisa enggak ya untuk gini coba ini saya rubah Arab ya oke ini ya Pak bisa ya menulis Arab jadi Bapaknya harus merubah ini merubah kalau di laptop yang bawah itu yang bagian bawah itu kan ada pengaturan bahasa ini English sama Arabic pilih yang Arabic kalau untuk nyetingnya coba cari di Youtube ya saya masih belum nyetakan ya sumber membuat nah ini ini bisa kan ya bisa menulis Arab oke seperti itu ya jadi masalah bahasa ya masalah bahasa lalu cara membedakan aplikasi yang berbayar dan tidak membedakannya gimana membedakannya ketika teman-teman download itu kalau yang asli itu tulisannya ada free enggak perlu membayar ketika di download di install ternyata minta membayar berarti itu ya membayar kan seperti itu kalau yang free itu sedikit ya sedikit tertentu atau mungkin yang enak ketik saja misalkan ketik di Google misalkan aplikasi editing video open source ya atau tanpa yang free ya enggak berbayar open source ya itu ya Pak untuk masalah yang aplikasi tapi kebanyakan memang aplikasi berbayar rata-rata sedangnya minimal 40-50 dolar sekitar segitu lah ya untuk Windows 7 ya untuk cara installnya sama yang beda kan mungkin ini ya di bagian menu startnya itu tari yang mau free ya saya sedikit lupa sih tanya dimana lah itu coba di klik kanan itu nanti ada atau enggak klik kanan open location ada atau enggak kalau enggak ada nanti silahkan dicari di bagian ini di bagian di bagian desktop nah ini desktopnya kan saya sembunyikan ini iconnya so desktop icon nah ini ini misalkan dipilih ini di mana kan nanti ada di klik kanan lalu pilih open file location nah saya itu dipaste sesuai dengan video tutorial yang sudah saya jelasin kemarin yang di copy itu file yang bawaan yang sudah saya sedikit itu ya jadi pilih yang di ini ya di desktop layar desktop lalu di klik kanan open file location dan dipaste seperti itu ya pak kalau misalkan di windows 7 ketika klik kanan ini enggak bisa klik kanan nopo file location enggak ada seperti itu oke untuk explain mungkin ini cara menerangkannya ya kalau yang versi versi zen nah ini ini adalah tapi ini yang berbayar ya yang zen ini ya ini kan kalau yang free enggak bisa ya atau harus login dulu lalu gimana saya biasanya langsung pakai ini ya langsung pakai menerangkan seperti ini jadi enggak perlu ini perlu zen seperti itu jadi tinggal gini saja kita sembunyikan dulu subtopiknya misalkan ini dan nanti ya kita tampilkan ini jadi tempat ngedit sekaligus tempat presentasi ini saya sembunyikan seperti ini ini nanti misalkan dijelaskan ini nanti dijelaskan di klik gitu ya ini ada tandanya ini ini nah jadi seperti itu jadi ngedit ngedit sama presentasi atau show nya itu langsung jadi satu seperti ini kalau ini nanti sembunyikan saja ya panelnya nah jadi luas seperti ini ya Pak untuk mengerangkan di X-Mind oke selanjutnya watermark watermark itu adalah ini ya tanda tanda bahwasannya mungkin kita pakai software trial contohnya seperti ini tadi tadi yang ini ya yang bandicam yang saya kan tadi belum full nah ini kelegian atas itu ada namanya watermark ini ya dapat teman-teman lihat ini ada www.bandicam.com ini menandakan bahwa software ini ini masih trial atau ada watermark nya ada juga yang disini watermark nya ada juga disini tergantung dari software atau aplikasi yang kita pakai misalkan kalau ada watermark nya ini watermark jadi teman-teman kenapa cari yang full biar full ya itu biar watermark nya hilang sama limit waktunya itu hilang itu dan untuk software itu kadang-kadang kita perlu ini ya perlu mencari-cari dan lain-lain itu teman-teman harap dimaklumi karena untuk mencari yang seharusnya berbeda-beda itu lumayan sulit dan mungkin perlu update ganti itu dinikmati saja karena kita mencari jalan pintasan seperti itu kalau ingin mudah ya beli software nya jadi teman-teman ingin cari yang gampang itu tidak ada gampang bawa ke tempat servis kalau ingin yang cari gratis kita perlu sedikit terus mencoba seperti itu tapi nanti nambah keterampilan untuk menginstall aplikasi atau software oke jika tampilannya full ya dari Pak Nurlehan jika tampilannya full seperti saya ini sudah dibedakan ya karena belum pakai yang trial langsung ini ya coba saja untuk buat video bebas dimasukkan video yang ada masukkan sini lalu di ekspor ini tadi ya Pak nanti kalau ada watermarknya berarti itu belum full skip this version oke itu ya nah ini kan sebenarnya ada screen capture record video ini tapi kadang-kadang nanti ada ada nambah aplikasi lagi ini kalau tidak ada tanda-tanda tanda-tanda limit berarti itu sudah full mungkin teman-teman bisa share nanti oh ini Pak punya saya ada watermarknya berarti itu tidak full tidak full version kalau yang mau Fafi harganya yang yang asli sebenarnya itu kalau tidak salah sekitar enam puluhan dolar enam puluh dolar lalu untuk storenya atau untuk ini yang mana ya ini oke ini tadi yang ini efek pack ini oke ini tidak bisa ya tidak bisa diaktifasi karena kita pakai yang crack ini kurang lebih harganya sekitar seratus atau dua ratus ribu untuk ini kan misalkan ini pakai youtube ini untuk youtuber pakai ini itu kurang lebih seratus atau dua ratusan ribu ini saja mau Fafi mau Fafi oke ini ya mau Fafi screennya screen recorder oke ini buy kita buy lalu kita for education ini ada sebenarnya ini lebih dapat scan mungkin oke lalu kita cari Mova Fafi pack oke efek store ya oke ini harganya Ova Fafi video suite for windows ya windows editor plus ini harganya pertahunan tahunan itu harganya 400 ribu lifetime lifetime itu selamanya satu pc itu 600 ribu beda 200 ribu tapi dapat lifetime kalau yang tahunan kalau yang tahunan ini bayarnya setiap tahun kalau yang ini sekali bayar untuk seumur hidup kalau totalnya ini 1 juta ya oke lalu kalau yang efek store kita coba kita cek yang education nanti mengajukannya ini personal insensi oke ini ada harganya kurang lebih mungkin 400 kalau tidak salah Mova Academy for teacher and student 600 600 per tahun 60 60 dolar per tahun kalau efeknya ini ya efeknya murah efeknya 100 ribu kalau dibanding sama harga aslinya ini yang youtube ini 99 99 oke itu ya tinggal teman-teman cek aja di ini efek store movavi itu ya Pak untuk misalkan ingin yang pro atau bergera ya mungkin tapi sekitar 1 jutaan nanti sudah tepat 1 software sama mungkin 1 atau 2 pak efek untuk beda dari PPT sama X-Mind disini hanya tampilannya kalau PPT itu lebih ke gambar kalau X-Mind itu kurang lebih seperti ini jadi kalau teman-teman mengejar konten atau isi materi tanpa gambar atau tanpa animasi pilih yang X-Mind jadi fokusnya ke peta konsep dan materinya seperti ini kalau di powerpoint teman-teman sudah tahu lalu kalau PPT ini memakan waktu lebih lama kalau X-Mind ini lebih cepat tetapi nanti bedanya di audien yang akan kita tuju kalau misalkan audien kita adalah mungkin anak-anak itu lebih baik pakai yang berbasis animasi tetapi kalau misalkan hanya butuh peta konsep mungkin kelas SMA mahasiswa atau mungkin SMP kita kenalkan tidak ada gambar cukup pakai X-Men tergantung dari audien kita untuk tutorialnya kita update minggu depan atau BASO Senen BASO Senen nanti mulai banding game dulu untuk melihat nama ini sedikit sulit karena yang dishare yang sudah saya share itu kan secara global secara global ini 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 kan sudah saya beri keterangan tetapi agak sulit mencari per orang buat saya yang baru tidak paham mungkin diingat-ingat ini kan ini ini di scroll scroll nah ini oke nanti mungkin saya share spreadsheet-nya ya nah ini kan tidak bisa ya oke saya rasa ini tadi saya kira ini di klik itu bisa nanti saya share ini saya perbarui yang ada ini spreadsheet-nya jadi nanti kelihatan kalau yang spreadsheet nanti nama sama judulnya itu kelihatan oke itu ya Bu nanti saya share yang ada spreadsheet-nya atau yang bentuk Excel oke untuk download X-Mine ini langsung saja download di website-nya ya website-nya di X-Mine oke ini X-Mine untuk link-nya di description video ada X-Mine ini nah X-Mine.net ini langsung klik free download ini langsung gitu ya jadi yang untuk yang ini saya sulitan mencari yang biar full version tapi untuk pakai yang trail ini sudah lumayan bagus ini suara tidak muncul di condenser kalau ini ini berkaitan dengan sound system mohon maaf ini saya tidak bisa karena basic di sound system saya kurang jadi di hardware itu kurang begitu menguasai saya sendiri sudah pernah coba juga di kondensor tetapi belum berhasil kalau biasanya langsung dari dari mic ke laptop kalau ke PC jarang jadi ini coba Pak Abu Rahman tanya ke sound system yang ahli saya sendiri ada keterbatasan mungkin saya menguasai banyak ilmu ada batasan tertentu yang bagian hardware atau teknisi saya kurang menguasai di situ di hardware teknisi seperti itu saya kurang menguasai karena basicnya di design graphics editing video jadi ada batasannya kalau saya bisa semuanya ini malah ya belajar-belajar biasanya saya kalau menghadapi sesuatu ya itu belajarnya di situ di sini mohon maaf belum bisa bantu ya Pak Abu Rahman karena kurang mati juga mengenai sound system ini kan berkaitan dengan sound system yang dikaitkan ke PC oke ini juga solusi tidak menerapin coba ini sebenarnya ini ini ya mungkin solusinya coba tetap komunikasi di Google Adsense-nya di admin-nya mungkin bisa kirim email itu nanti diajukan nanti ngambilnya di post saja jadi ketika diberi alamat asli itu kan tetap nanti masuk ke kantor post kantor post itu kalau kemarin dibilangin Pak Alumifah dari Adsense nanti biar di sini nanti saya ambil atau dikasih nomor Pak maksudnya dari admin dari kantor post-nya itu diberitahu bahwa saya kalau ada nanti silahkan hubungi nomornya atau nanti beberapa saat saya rutin teks itu jadi ini kontaknya menghubungi ke Google Adsense-nya Google Adsense-nya lalu nanti masalah pengiriman biar ditampung di kantor post nanti betong lah di misalkan admin-nya diberi rokok ataupun yang lain lah ya setelahnya biar ketika bantu itu gak terasa keberatan ya itu walaupun sebenarnya membantu tapi kan bagi ucapkan terima kasih lah ya habisi biar bantu kita kita beri sesuatu praktir makan ataupun nyaman biar nanti ini yang mau ya atau di beli diberi amplop gitu biar mereka selainnya memprioritaskan oke apakah aplikasi harus diinstal semua nah ini gak gak harus ya tetapi gak harus semua tetapi yang misalkan kalau punya software yang lain itu dipakai gak bapak tetapi yang dipelajari di guru youtuber kali ini yaitu mengfaatkan sama bbcam karena menyesuaikan dari kebanyakan ya kebanyakan spesifikasi laptop karena kalau dipakai yang lain itu gak memungkinkan seperti itu ini harus tetapi yang dipelajari yang di share itu oke oke kalau terlalu melihat pesan terlalu banyak di telegram itu silahkan teman-teman langsung saja di bagian channel di channel ini informasi penting dari saya kalau di telegram ini beberapa saatnya sudah banyak cukup lihat saja di telegram kalau menghapus chat itu gak bisa kecuali admin mungkin nanti saya reset semuanya pesan saya hapus itu bisa ini ya tinggal cek nanti kan ada dua ada channel sama group pantau terus yang di channel group ini kadang penting penting juga mungkin di diskusi tapi kalau misalkan bisa melalui channel kalau di classroom juga bisa barum juga bisa tapi ada beberapa mungkin yang bersifat teknis seperti seperti beberapa itu gak biasa di bagian classroom seperti ini seperti benicam ini kan lebih classroom di 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 blokir sama google seperti itu oke tampilan movavi mungkin hitam memang movavi itu tampilannya hitam movavi tampilannya hitam itu dari tema dari movavi itu hitam seperti itu tadi ya oke mungkin itu oke ini sudah masih ada banyak yang bertanya ini oke untuk masalah teknis dan lain-lain nanti nanti ini ya oke nanti kita bahas di lebih lanjut di video ini ya yang bandicam sama movavi nanti lebih untuk pertanyaan mengenai teknis bandicam atau movavi itu gak saya takut nanti kita bahas setelah materi di update nanti silahkan ditanyakan seperti itu ya kalau yang lainnya mengenai persiapan saya rasa sudah cukup mungkin yang belum ini waktunya mohon maaf waktunya ya waktunya sudah setengah empat jadi ini kalau dilanjutkan mungkin bisa sampai nanti malam oke oke itu dulu untuk yang teman-teman pertanyaannya belum terjawab nanti silahkan teman-teman bertanya di grup telegram atau di youtube di link video ini ya biar nanti kalau di youtube akhir-akhir ini sering terlewat sih ya karena untuk untuk ngeceknya lumayan banyak oke oke ini ini banyak background oke itu untuk hari ini mohon maaf teman-teman yang masih belum bertanya nanti silahkan tanya di telegram ya di telegram atau di di youtube atau di youtube bagian community itu ya karena memang kita terbatas waktu mungkin kalau kelas offline ya beda lagi ya kelas offline itu kalau full itu kalau offline 2 jam itu saya rasa kurang ya 3 jam atau 4 jam tapi ya kita memang keterbatasan kita berpisah baik waktu tempat ya kita berpisah tempat itu enggak masalah kita masih bisa bertemu melalui zoom walaupun jauh tetapi tetap rasa dekat oke untuk hari ini ya untuk hari ini kurang lebihnya mohon maaf silahkan yang belum dijawab tanya di telegram atau di youtube oke mohon maaf jika ada salah semoga yang kita belajari bisa bermanfaat dan teman-teman bisa menjadi guru youtuber semuanya amin ya rupi alamin warah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam pak abu terima kasih selamat menikmati